Oke guys, jumpa lagi bersama Manu Imanu Channel Kali ini kita akan mereview sesuatu Tapi kali ini kita akan mereview yang Bukan otomotif ya Kita akan mereview Ini Ini adalah tempat cincin Tempat cincin Jadi kita akan Lagi musim nikah Cintanya gigi sinikah Dan ini mungkin bisa menjadi satu Pasukan buat kalian lagi Yang membutuhkan Seperti itu Nah, biasanya kita Akan mereview ini dulu ya Biasanya itu kita Mengerti tentang tempat cincin Itu bentuknya kurang lebih seperti ini Ini bagi kamu-kamu yang Jomblo menis-jomblo menis Biasanya gak ngerti tempat pakai cincin Nah, ini itu Tempat cincin yang berbentuk Untuk kotak transparan Dan di dalamnya ini ada Busa warna merah Untuk tempat cincin Nanti disini tempatnya Kayak gini kayak tempatnya Nah, ini pada awal mulanya tempat cincin Itu tempatnya Pada umumnya seperti ini Nah, sekarang Mulai berkembang Kita taruh dulu yang gini Menjadi seperti ini Menjadi seperti ini Berkembang menjadi seperti ini Ini diameternya lebih besar Daripada yang tadi Yang tadi ini kan hanya untuk Tempat cincin Ini hanya untuk tempat cincin Sedangkan yang ini bisa untuk Gelang Kalung Dan tempat cincin juga Kita lihat di dalamnya seperti apa Ini berbentuk kerang Ada motifnya ya Nah, ini belum ada cincinnya Tapi Sebenarnya kayak gini Disini bisa buat tempat kalung Tempat cincin Ya, disini bisa muat banyak Disini Ini kalau bagi kamu yang ingin Memberikan Apa makanan perhiasan Kepada sang mempelai ya Itu dengan Lebih banyak Seperti ini Lalu ada juga Yang Sudah Dihias Ini bentuknya Pada dasarnya Ini adalah Tempat cincin yang sama Seperti yang Berbahan warna Budu merah ini Tapi ini lebih kecil Belah ini Banyak bentuk Nah Seperti ini guys Kalau ini bisa buat Untuk dua cincin Sama Buat gelang Untuk kalungnya Ini tinggal bagaimana Cara kalian Menyesuaikan kalung Pada tempatnya Ini sudah Dihias Warna emas Ini juga ada Hiasan-hiasan bunganya Masiknya itu Warnanya merah Untuk bentuk Klok Nah Lalu Babar dulu Sekarang ada lagi Yang bertutup kotak Ini lebih besar Pastinya Jadi kalau Apa namanya Kalian mau Memberi Sang mempelai Itu Cincin Teluk Amas batangan Bisa juga Jam Atau Hal lain Mungkin kalungnya Ada 10 Gelangnya Ada 20 Kita kan Pakai ini Muat Dan ini juga bisa digunakan Sebagai Mahar uang Jadi Maharnya Uangnya dimasukin Di dalam peti ini Terus Kamu kasihkan Pada Sang mempelai Ini model baru Baik sini Model baru Nah Sekarang Kita akan Kita akan Ke Yang lebih modern lagi Yang lebih modern lagi Itu tempat cincinnya Yang Sekarang itulah Di kekinian Walaupun Untuk Harganya itu Terbilang lebih mahal Daripada tempat cincin Pada umumnya Seperti ini Kalau ini kan Murah Nah Tempat cincin Adalah ini Ini namanya Tempat cincin Terarium Ini kaca guys Buat plastik Ini kaca Lalu Bagian Emasnya ini Bagian Emasnya ini Besi juga Jangan Yang ini Kaca Ini ada Lubang Di sini Untuk Apa Untuk Naruh tempat Biasanya Di sini Untuk Naruh tempat cincinnya Tempat kalung Segala macam Itu disini Ini ada Lubang Jangan yang ini Kaca Ada juga Yang kecil Yang ayah gini Yang kecil Ini kaca juga Ini Ini adalah tempat cincin yang sekarang lagi marak dan kekinian Jika kamu Bersana untuk menikah di Ketika bulan ini Ini bisa menjadi Opsi kalian Tapi tentunya juga Menyesuaikan dengan kantong kalian Kalau kantong kalian cukup Kalian bisa membeli yang ini Atau Jika kantong kalian tidak cukup Kalian cukup juga bisa membeli yang ini juga Ini lebih murah daripada yang terarium Nah Apa Apa istimewanya Kenapa ini lebih mahal Nah ini Ini Kaca Dan ini ada Susunya juga Ini Kok kokong mas Mbak ini gak kokong Nanti kalian lihat Semua tergantung Dari tingkat kreativitas kalian Ingat itu Semua tergantung Dari tingkat kreativitas kalian Nah Contoh yang sudah jadi Akan saya berikan Ini ada besar Sama ada yang kecil Contoh yang sudah jadi adalah seperti ini Nah Nah ini adalah contoh yang sudah jadi Sudah lihat Sama bunga-bunga Di bawahnya juga dikasih Kayu Ini kayunya juga ada Seperti ini Nah dalamnya seperti ini Ini yang putih-putih ini Nanti untuk Rencananya buat Taruh Sepat cincin Ini dibikin sendiri Dari Stereo foam Untuk diturut kain Akan lebih cantik ya Nah Biar gak terlihat Terlalu Polos Maka kita akan berikan Nah Kalau dikasih ini Jadinya kan lebih cantik Ini sebenarnya hanya untuk Apa namanya Biasan aja sebenarnya Biar lebih terlihat Manis dan cantik Sebenarnya ini hanya Biasan aja Ini bentuknya persifat Ada juga yang bentuknya Persetinam Nah ini adalah bentuknya Dari persetinam Jadi basicnya ini Kayu juga Biar gak terlalu terlihat kosong Ketika kita menaruh Apa Terariumnya Biar gak terlalu terlihat kosong Maka kita dibagi Dalamnya ini Kita kasih kain flannel Ini warnanya hitam Jadi lebih terlihat Agak penuh gitu ya Biar gak terlihat terlalu kosong Tapi kalau jika Tanpa memakai flannel Ditaruhkan di tempat yang Ukuran perseginam ini Akan terlihat Lebih pas lagi Karena emang sudah sempit sekali Gitu guys Nah sekarang adalah Permasalahan Harga Kalian pasti juga Banyak yang pengen tau Itu harganya berapa Harganya berapa Gitu ya Kita mulai dari Yang kecil dulu Untuk yang ini Tempatnya kecil ini Ini harganya Rp20.000 guys Rp20.000 aja Cukup murah kan Ini untuk Cincin Tempat cincin Pertunangan Atau Waktu Hijab Seperti itu ya Lalu di atasnya Ada ini Ini harganya Rp55.000 Yang kita buat tempat Kalung Sama bilang tadi ya Ini murah Cuma Rp55.000 Ini berbahan Lucu Warna merah Ini Tutupnya Lalu Yang ini Ini sudah ada hiasan Dan ini berwarna amat Ini harganya Cuma Rp45.000 Yang ini Yang ini Tutupkan Jadi murah-murah Kalau tempat 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 Yang mahal itu adalah Perhiasannya Karena yang mahal itu Yang perhiasannya Oke Kita tinggalkan yang ini Kita ke sini Ini harganya Di banderol Cukup tinggi Ini harganya Rp85.000 Jadi selain ini Kita buat tempat Perhiasan Ini juga bisa tempat Kuang Selanjutnya adalah Kita mulai dari Terarium yang kecil ini Yang ini harganya Cuma Rp65.000 Yang ini murah Rp65.000 Lalu Yang ini Harganya Harganya Rp100.000 Pernah kan Rp100.000 Sudah bisa Dapet kayak gini loh Ini Raki hit sekarang Atau kalian bisa Mau juga Yang ini Ini sudah termasuk Hiasannya Kalian tinggal pakai Dan tinggal isi aja Gak perlu Repot-repot Gak perlu Stix-stix Yang ini harganya Cuma Rp175.000 Ini sudah termasuk Hiasannya Sudah kayunya Sudah bunganya Dan semua-semuanya Inilah Ini masih Sama Rp15.000 Tapi Jika kalian Ingin mengandaki Untuk Mendekor Tersendiri Maka Pastinya Akan ada Tambahan Juga Seperti ini Bisa Buat Seperti ini Nah Ini Untuk Kayunya Ini Harganya Rp30.000 Kayunya Ini Bisa Buat Biasan Seperti Ini 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 Gak Gak Ini Harganya Rp30.000 Untuk Kayunya Nah Sekarang Cara Belinya Gimana Kalau Kalian Ingin Barang-barang Seperti Ini Kalian Bisa Langsung Hubungi DM Di Instagram Di Instagram Di Instagram Atau Bisa Juga Kalian Hubungi Admin Mimin WA Di Nomor Whatsapp Di Ini Nomor Whatsapp Nah Bagi Jika Kamu Yang Berdomisil Di Kota Sragen Atau Di Sekitaran Kota Sragen Kalian Bisa Langsung Ke Tokonya Saja Di Toko Ceri Sragen Yang Beralamat Di Kepan Toko Diana Cosmetik Sragen Lokasinya Ada Ada Pasar Kota Jadi Deket 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 Sama Alun Alun Sragen Deket Deket Alun Sragen Kalian Tinggal Ke Barat Nanti Tokonya Ada Di Sebelah Kiri Toko Ceris Sragen Atau Kalian Bisa Juga Cari Toko Diana Cosmetik Sragen Nah Ini Berlokasi Berhadapan Sama Toko Diana Cosmetik Sragen Jadi Kalian Bisa Langsung Sambangi Ketokonya Atau Kalian Bisa Melalui Instagram Atau Melalui Whatsapp Dan Katanya Ini Kalau Mau Dikirim Itu Juga Bisa Jadi Kalian Selain Bisa Memilih Kalian Juga Bisa Langsung Minta Kirim Aja Itu Bisa Gitu Jadi Lebih Mempermudah Kalian Bagi Yang Lokasinya Jauh Dari Kota Sragen Oke Sekian Dulu Untuk Review Tempat Cincin Kali Ini Jadi Ini Semua Tergantung Dengan Budget Kalian Masing Masing Mastinya Semua Tergantung Dari Kalian Sikit Kalian Pilih Yang Mana Silahkan Nah Ini Mumpung Lagi Musim Menikah Kan Paling Gak Hal Hal Seperti Ini Dipikirkan Karena Pasti Ini Sudah Menjadi Satu Syarat Wajib Ketika Kalian Menikah Di Depan Kawa Walaupun Tidak Ada Reseksi Oke Sekian Dulu Review Tentang Pempat Cincin Sampai Cuma Di Review Berikutnya Bye